Intro Extraordinary Man membutuhkan satu buah karakter yang spesifik yaitu persistensi atau persistence kenapa? karena setiap sosok yang luar biasa ini harus punya keteguhan, harus punya kegigihan untuk bisa sampai kepada apa yang dia mimpikan pria itu harus punya rasa, harus punya taste kalau menurut saya karena di dalam hidup ini, it's all about taste pria yang extraordinary menurut gue adalah pria yang gentleman pria extraordinary harus punya commitment man harus bisa pegang kata-katanya dalam arti bukan cuman talk the talk tapi do the talk jadi dia harus bisa commit sama apa yang dia katakan dan melakukannya extraordinary man itu pertama harus punya passion yang pasti terhadap field yang dia kerjain otomatis dia akan merasa menikmati pekerjaannya tentu saja akan ulet untuk menjalani apa yang terjadi itu negatif maupun positif satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pria yang extraordinary adalah cinta sama keluarganya kualitas apa yang harus dimiliki oleh extraordinary man menurut gue adalah dia harus yakin terhadap dirinya dia sendiri dan dia harus tahu value-nya dia apapun yang lu mau bisa lu capai dengan cara lu bisa yakin dengan diri lu sendiri dan lu tahu value dan ide yang lu punya itu valuable apa ya jadi diri sendiri lah itu yang paling susah gue sih percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia satu persatu itu udah dengan uniknya satu-satu orang itu gitu tinggal kita cari uniknya kita apa namanya diri kita itu seperti apa pelajari itu kembangkan itu gue yakin akan jadi sebuah extraordinary yang positif ya bukan extraordinary yang negatif gitu pria extraordinary buat saya adalah pria yang bisa menciptakan jalannya sendiri nggak ngikutin jalur orang lain nggak ngikutin path atau cetakan yang udah dibikin sama orang lain jadi kalau nggak ada jalan ya bikin jalan sendiri